Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain apakah orang yang punya ilmu poncosono apa jahat aku takkan aneh-aneh kalau meninggal bisa hidup lagi itu ceritanya bian yang diara ini resi subali itu punya ajih-ajih jenis poncosono resi subali itu ajih-ajih ini dipenaknya renggone Prabu dosa muka dungenggane jarene wong yang diaji-ajih poncosono itu gak iso mati nikmati urib maneh nikmati ngambah lemak urib maneh ngapi matang mati ngambah lemak urib maneh jarene tapi nyatanya Prabu dosa muka tambah di bergi gunung karuan oman kiek-kieknya wihs gak usah mbakasnya niki jilek-jilek kok poncosono barang ini kudungeng no wayang kono lu gak usah dipercaya ngonong-ngonong ku enggak raim molo petoko mungkin nabi muhammad bimah sedo kok nabi adam bimah sedo kok nabi nuk sedo kok ini kanya cerita-cerita bohong apakah boleh menyahur hutang kuasa diganti dengan uang sodakoh tidak boleh kecuali wong singwis gak kuat poso lah harapan poso sudah gak ada lah koyok pun gak kuat temen-temen koyis tuwek ngerokak lah iku bisa diganti dengan bayar mud tapi ini gak boleh sehat-sehat kok gak poso membayar duit soko singarane tidak boleh bahkan ini saman gak poso kudu diganti nih poso lanku dudu dikandani ojo sampek bisok keterjang poso maneh ini keterjang poso maneh kejobo ngadani poso kenek membayar dendan iya ibu membayar beras wedok-wedok singkhet pirang dino harus ditotal ojo nganti dikandani sampek poso maneh jadi kudusak durungnya ulan poso wis dikandani pirang dino gak ngonok kena perkoronya saya mau tanya mengapa Rasulullah tidak boleh digambar wajah beliau soko singarane gak ono kok gambar kancing nabi gak wani gambar kancing nabi gak wani gambar syabdu kok dirjelani ngarang gak tau petuk kok ojo saya dina alih walisong kalau gambarnya ngarang soko singkawing ojo gak boleh gambar kancing nabi barang dilarang gak boleh kusya Allah kan ngecapur gambar paling benci ini orang yang tukang gambar hadis asli jadi kusya Allah ngelak nabi mereka tukang-tukang gambar awas gumbar gambar gambar apa gambar wong gambar makhluk hidup ini gambar gunung gak apa-apa apakah betul kalau hafal asma ul khusna jaminannya surga sampai ini bisa ngelakoni asma ul khusna jumlahnya sangang pulau dijanjikan nabi bakal melebus warga memang iya wong asal mati nesek mati islam kapan-kapan akan masuk surga tapi nip mati nip mati kapir harapan masuk surga tidak ada lansaman kudung ngerti suarga gak gelem dilebuni wong gowoduso so pas yang mati gowoduso kepek harus dipanggang disek non rokok asma ul khusna podokar pemancar pemancar yang dipancar gushtiyallah yang alam dunya sebab itu ini samban jalo apa-apa yang gushtiyallah guna asma ul khusna cocok mergok asma ul khusna yang jumlah sangang pulau sungguh iku cak-ca'ane diwi-dwi dari al-qur'ane gushtiyallah ngedika falillah asma ul khusna fadu hu biha gushtiyallah asma ul khusna yang jumlah sangang pulau sungguh ini samban jalo apa-apa guna asma ul khusna benesok ini ngaji diceritakan besok ini samban itu sekolah melok ngaji esok disitu diceritakan cara penggunaan asma ul khusna satu-satu bagaimana hukumnya kalau pelaksanaan sholat fardu dengan sholat bakdianya berjarak lama orau popo mari sholat fardu terus wiritan bisik mari wiritan baru sholat bakdianya gak apa-apa sholat bakdianya sholat shing dilakoni sholat shing dilakoni sa'use sholat fardu lalu gak ada batas sampai pirang menit antara bakdianya karo sholat fardu upamani diselas wiritan bisik orau popo lapong bingung karpedi semunoko sholat kobliyah saat durung sholat fardu disunat sholat sunat mari sholat sunat ngenteni imam gak teko-toko orau popo tarun dungo soalnya dungo paling mandi orang ngungkuli dungo antara adan lankomat manfaat kagun dungo sambil nunggu imam saya saya mau tanya bagaimana sholat sulaiman itu terimakasih sholat sulaiman bareng itu ini sebuah singulangi singulangi oparan itu khizip sulaiman itu tapi gak usah diulang itu rahasia besok ini kapan samband ngaji kita pijak itu tidak bisa diulang tidak berumur bagaimana cara menghilangkan balak caranya menghilang di belahi itu jolali mau tayap kursi esok sore 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 bahkan penyakit menyerang tidak itu ada flu burung enteng kalau apa caranya nolak mau cahit kursi esok gak bakal kene flu burung sampai sore mau cahit kursi sore gak kene flu burung sampai esok ini mau esok sore gak kene flu burung apa kekiran bapu capondok jolali esok peng telu sore peng telu mau cahit kursi cik gak kene penyakit ayo kene penyakit berarti gak moco ayat kursi lali sama ini itu cara tolak belah yang paling mandi gak ngungkuli moco ayat kursi mandinya ayat kursi itu buntuti ayat kursi apa itu mandi setengah mati ipati ipati penyakit biasa setan jin pri perayangan gak wani ini sama ini moco ayat kursi mergunak buntuti kumandi ini ayat kursi kekuatan 12 jam ini sama moco 12 jam ditanggung bakal diparingi gusti Allah selamat ini mari 12 jam moco supaya cik gak belahi diling ayat kursi peng telu esok peng telu sore diwoco iku kanggu tolak belahi wais kumpul lagi besok aneh cukup sekian saja wabilai taufik wal hidayah war ridha wal inayah wassalam waalaikum war rahmat allah wab bar diw kip kip